Sekarang baru 49, dikurang 3. Gimana nih dok, mau dilanjut atau tidak? Atau sambil nunggu, saya informasikan ke dokter Lani bahwa setiap pembelajaran akan dimulai, nanti ada laporan, mohon izin, ada laporan perwakilan dari kelas. Nanti ibu silakan jawab, boleh laksanakan atau lanjutkan. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, akan berdoa dan dipimpin oleh yang melaporkan tadi. Baik, untuk laporan hari ini siapa? Apakah masih epet? Epet? Masih epet? Atau dari kelas 9? Kamu Tapan, gimana? Tapan, halo? Yang laporan siapa sekarang? Apa dari kelas 2 aja? Mungkin baiknya Pak, masing-masing kelas meleporkan Pak. Masing-masing kelas menurut lalu ini, dan tambahin aja nggak apa-apa. Dari 29, siapa yang dari kelas 9, siapa yang laporan? Kalau dari kelas 9, saya Pak. Oke, kalau gitu boleh ya. Oke, kita nggak apa-apa dua-duanya melaporkan ya. Setelah Tapan, nanti epet ya. Ya, dokter Lani nggak apa-apa ya. Ya, boleh Pak. Oke, terima kasih. Nanti yang terakhir dilapor itu, mimpin doa ya Kang Tapan ya. Sekarang siapa dulu? Tapan dulu ya. Baik, kita mulai ya, dok ya. Mohon izin, ya. Saya layar, serahkan ke dokter dan teman-teman NST Mbed 20, angkatan 9 dan angkatan 2. Saya persilakan. Kang Tapan, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Selamat siang. Izin lapor untuk kelas 9. Berjumlah 29 orang. Yang hadir saat ini 20 orang, Bu. 9 orang tanpa keterangan. Laporan selesai, Bu. Baik, lanjut sekarang dari kelas 2. Silakan. Halo, kelas 2. Mukrim? Ada alternannya Mukrim? Siapa? Ayo, Epet. Atau Mukrim aja? Boleh. Boleh, Mukrim. Silakan Mukrim. Mukrim nggak bisa. Not respond kayaknya Mukrim. Halo, kelas 2. Silakan. Efet ada, Pak. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, silakan. Suara saya terus. Boleh, bagus. Coba Mukrim. Oke, ganti aja Mukrim. Kayaknya itu kendaraan. Saya ambil alik. Oke, silakan. Terima kasih dari tadi laporan dari perwakilan kelas 9. Menurut ini saya lanjutkan dari kelompok 2 atau kelas 2. Seluruhnya perhatian. Duduk, siap, gurat. Lapor peserta pembekalan Nusantara Sehat BES 20 dari kelas 2 atau angkatan 2 berjumlah 27 orang. Sisa 2 orang masih berusaha untuk menyembungkan karena permasalahan jaringan. Siap untuk mengikuti pembekalan atau pelajaran siang hari ini. Baik, laporan diterima. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Mohon izin semuanya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Halo, Mukrim. Baik, berdoanya selesai. Baik, Ibu. Silakan dimulai, Ibu. Mohon izin karena Mukrim terkendala sepertinya. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, saya... Masih di-unmute, Ibu, suaranya. Ya, kembali ter-unmute ternyata, ter-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Ini semua masing-masing dari rumahnya masing-masing, ya? Ya. Makanya sinyalnya ada yang bagus, ada yang enggak, ya? Baik, semoga sih berharap nanti teman-teman yang belum masuk bisa bergabung supaya kita bisa ngikutin materi HIV ini dengan baik. Hari ini saya akan meng-sharekan terkait dengan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS. Dan saya izin share screen supaya lebih cepat. Baik, semoga sudah terlihat. Bagus, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Ya, jadi ini adalah pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Indonesia. Bicara HIV AIDS, pasti kita harus... Kita harus... Saya hanya mau refresh dulu. Karena tadi saya sudah lihat, ini dominan ada tenaga dokter juga. Tapi ada teman-teman yang bukan dokter juga. Terus ada lab, ada bidang. Jadi sudah saya download nama-nama teman-teman dan sudah bisa lihat jabatan-jabatannya, ya? Ini saya share terkait dengan informasi dasar HIV AIDS dulu. Berarti sebenarnya HIV dan AIDS adalah sesuatu yang sama. Sekarang kalau kita bilang HIV, berarti dia adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Atau kita bilang HIV, gitu ya. Jadi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan membuat sistem kekebalan tubuh menjadi sangat rendah. Dan ketika sistem kekebalan tubuh rendah, berarti tubuh... ... Sistem kekebalan tubuh yang rendah akan rentan terhadap timbulnya berbagai penyakit-penyakit-penyakit lainnya. Dan ketika semua penyakit masuk ke dalam tubuh seseorang yang terinfeksi HIV, maka dia dikenal dengan sebutan AIDS. Atau kita kenal dengan Queer Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom atau kumpulan dari gejala-gejala, gitu ya, yang penyakit-penyakit penyakit-penyakit atau dikenal dengan infeksi opportunities, karena sistem kekebalan tubuh yang sangat rendah. Nah, di situasi ini, dengan pandemi COVID, tentu ini menjadi perhatian kita karena potensinya, kalau dia tidak mengetahui apakah terdapat virus HIV di dalam tubuhnya dan kemudian sistem kekebalan tubuhnya cukup rendah, maka potensinya dia punya kemungkinan lebih besar terinfeksi penyakit lain, termasuk di dalamnya adalah COVID. Oke, ini kalau kita lihat, ini virusnya, namanya virus ya, jadi bentuk virus akan selalu sama seperti ini. Sistem kekebalan tubuh yang diserang adalah sel darah putih atau limfosit, lebih tepatnya lagi adalah CD4. Jadi ketika dia menempel dengan CD4, virus akan replikasi, CD4 menjadi rusak, dan virus bertambah banyak di dalam tubuh. Nah, ada prinsip untuk penularan HIV. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar, oh dari tusuk gigi, terus nanti tusuk giginya ditaruh, ditusuk lagi ke gigi yang lainnya, dipakai gitu ya oleh orang yang lain, itu akan terinfeksi HIV. Padahal kita harus punya prinsip ini, ESC. Jadi ada exit, ada pintu keluar virus, kemudian ada survive, virus dapat bertahan dalam keadaan atau kondisi hidup, kemudian ada sufficient, yaitu jumlahnya cukup untuk menginfeksi, dan ada enter, ada pintu masuk. Sehingga kita bisa menapis beberapa hoax terkait dengan informasi penularan HIV AIDS. Jadi perlu diperhatikan terkait dengan empat unsur ini ya teman-teman ya, nanti kalau di daerah, karena banyak sekali orang akan punya pemahaman yang salah dan berbeda terkait dengan HIV AIDS. Oke, kalau kita lihat ini pertama tubuh kita, ada sel darah putihnya, kemudian sel darah putih ini bisa melawan, atau kalau tika ada bakteri atau virus yang menyerang tubuh, dia akan melawan oleh sel darah putih, tetapi kemudian ketika ada HIV, maka sel darah putih ini yang diserang, CD4-nya berkurang, dan penyakit-penyakit penyerta lain menjadi lebih mudah masuk karena sistem kekembalan tubuh sudah sangat rendah. HIV terdapat paling banyak dan punya potensi penularan terbesar adalah melalui darah, kemudian ada di cairan sperma, ada di cairan vagina, dan ada di air susu ibu. Nah, ini virus HIV tidak mudah menular jadinya. Jadi cara penularannya sangat terbatas, misalnya melalui hubungan seksual yang berisiko, artinya hubungan seksual berganti-ganti pasangan, kemudian atau dengan pasangan yang terinfeksi HIV tanpa adanya kondom, misalnya seperti itu, kemudian berbagi jarum suntik pada pengguna narkotika yang menggunakan metode suntik, dan kemudian ada produk darah dan organ tubuh, dan yang keempat adalah ibu hamil yang positif. Ini penularan secara vertikal dari ibu ke bayi. Ini kalau kita lihat, jadi pertama virusnya masuk, kemudian virus sudah berada di dalam tubuh dan punya potensi menularkan kepada orang lain, tapi hasil tesnya bisa negatif. Ini yang dinamakan periode jendela. Kalau dulu kita kenal periode jendela ini bisa sampai tiga bulan, tapi kalau sekarang enggak. Karena semakin canggih, alat semakin mudah mendeteksi, dengan jumlah sedikit antibody sudah terdeteksi. Sehingga dalam tiga sampai dengan dua belas minggu, saat ini kita pakai generasi tiga. Kalau kita pakai generasi yang lebih bagus lagi, cuma sayangnya harganya lebih mahal. Generasi empat, misalnya, itu deteksinya dalam dua minggu sudah bisa ketahuan seseorang terinfeksi. Jadi ketika dia misalnya melakukan perilaku berisiko, seperti tadi hubungan seks berisiko, dia punya potensi terinfeksi HIV, dalam dua minggu sudah bisa terdeteksi. Di Indonesia, karena kita pakai generasi yang ketiga, berarti tes ini akan punya windows period sekitar tiga sampai dengan dua belas minggu. Setelah itu, seseorang akan terus terinfeksi HIV, dan dalam lima sampai dengan sepuluh tahun, tergantung sistem kekebalan tubuh seseorang, itu dia akan tetap seperti biasa saja, tanpa ada infeksi lainnya, atau dia bisa beraktifitas seperti biasanya. Nanti setelah lima tahun, dia masuk ke dalam stadium AIDS. Dan kalau tanpa pengobatan di dalam stadium AIDS, satu sampai dengan dua tahun, dia bisa mengakibatkan kematian. Atau bisa datang ke rumah sakit dengan berbagai penyakit-penyakit penyerta. Nah, penting buat teman-teman yang nantinya ditempatkan di puskesmas adalah deteksi secara dini. Kenapa? Kalau kita tahu seseorang terinfeksi HIV, itu kita bisa diobati segera, dan tidak tunggu sampai dengan dia masuk kepada periode AIDS, atau dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat rendah, dan infeksi-infeksi penyerta lain yang cukup banyak. Pengobatannya akan lebih sulit, biaya lebih mahal, waktu untuk berkunjung ke fasiankes juga lebih banyak, sehingga akan membutuh banyak sekali upaya, dan juga untuk pengobatannya menjadi hal yang lebih rumit tentunya, dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, masa jendela itu di antara terjadinya infeksi sampai terdeteksi antibodi. Karena kita pakai alat tes yang tesnya antibodi, pemeriksaan serologi. Nah, ini antara 3 sampai dengan 12 minggu, bila pemeriksaan pada masa tersebut HIV-nya negatif, bisa jadi antibodi belum terbentuk, namun sudah punya potensi untuk menginfeksi kepada orang lain. HIV tidak menular melalui ciuman, atau berpelukan, atau pakai WC bersama dalam satu rumah, misalnya kemudian bersentuhan, pakai alat makan yang bersama, apalagi menular melalui gigitan nyamuk, itu tidak sama sekali. Dan tinggal dengan orang yang serumah, atau dengan ODIV, jadi sekarang singkatannya ODIV, atau orang dengan HIV, itu tinggal dengan orang ODIV, itu juga tidak masalah. Pencegahan HIV yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan, untuk tidak menggunakan narkotika, terutama narkotika suntik, kemudian mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, ini sudah merupakan program rutin, dan program wajib di fasilitas layanan kesehatan, sehingga setiap ibu hamil yang datang ke fasiankes, harus dilakukan screening untuk tiga hal, untuk HIV, sivilis, dan hepatitis B. kemudian penerapan kewaspadaan standar, bagi petugas kesehatan, kita tahu bahwa sekarang banyak sekali, atau tinggi sekali, aktivitas teman-teman dalam pemberian vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi ini pun, harus punya kewaspadaan standar, dalam penggunaan jarum suntik, dan bagaimana membuangkan limbah jarum suntik tersebut, sehingga potensi terinfeksi, atau terjadi penularan penyakit-penyakit, yang dapat menular lewat darah, itu dapat dihindarkan. Screening darah untuk donor dan organ tubuh, ini sudah menjadi hal rutin dan wajib dilakukan. Jadi, setiap unit transfusi darah, maupun rumah sakit, atau PMI, ketika melakukan donor darah, dia pasti akan screening terhadap kantong-kantong darah. Dan satu lagi, untuk mendorong cepatnya penemuan dini, pada program HIV-AIDS, kita melakukan wajib screening pada SPM. Nah, standar pelayanan minimum ini, diberlakukan untuk semua level kabupaten-kota, sehingga pasien kes yang ada di bawah kabupaten-kota, pasti akan melakukan screening wajib HIV, sebagai satu langkah standar pelayanan minimum. Nah, diprioritaskan pada delapan populasi kunci, yaitu pertama ibu hamil, kedua pasien IMS, ketiga pasien TBC, ada WPS, atau wanita pekerja seks, LSL, laki-laki seks laki-laki, waria, atau transgender, penasun, dan WBP, atau warga binaan permasyarakatan. Nanti mungkin teman-teman di Sumatera Utara, atau di Maluku Utara, dengan kabupaten-kabupaten tempat penempatan, mungkin punya lapas-lapas di sekitarnya, dan lapas-lapas itulah yang bisa dijadikan sebagai sasaran untuk screening HIV. Bagaimana kita tahu seseorang terinfeksi HIV? Tentu ada juga yang bila gejala belum muncul, tidak dapat terlihat. Jadi, dia sama kayak kita, sehat biasanya. Namun sudah ada virus di dalam darah dan punya potensi penularan. Sehingga itu kita harus melakukan tes. Jadi, caranya hanya dengan tes darah, screening darahnya. Kalau tidak dilakukan screening, kita tidak tahu apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak. Ini kita lihat hanya beberapa foto jadul ini sebenarnya. Pengennya nanti foto-foto kepala-kepala daerah melakukan screening, sehingga ini bisa membuat masyarakat tidak takut datang ke vasiankas untuk screening. Nah, kalau kita lihat, maka ada stadium untuk HIV AIDS. Bentar ya. Nah, ini ada stadium-stadium, dan ini bisa kita pakai untuk bagaimana kita melakukan screening. Di sini, di sebelah sini, ada kadar CD4 atau kadar sistem kekebalan tubuh kita yang dikenal dengan CD4. Kemudian di sini adalah usia tahun. Nah, ini untuk orang dewasa. Sehingga kalau kita lihat, ini ada berbagai gejala yang mungkin timbul seiring dengan bertambahnya tahun. Nah, kalau kita lihat nih dengan stadium WHO, bahwa pada ini adalah stadium pertama. Stadium pertama levelnya sampai dengan penyakit kulit. Jadi, bisa orang datang dengan gatel-gatel, berulang gitu ya. Karena dulu saya punya pasien seperti itu. Datang berulang-ulang dengan gatel-gatel, dan ternyata di screening pada tahap ini, itu bisa reaktif. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan punya anggil atau punya potensi untuk melakukan screening. Jadi, kita boleh melakukan anjuran untuk screening HIV. Nah, ini dengan stadium dua, di mana stadium dua sudah mulai ada gejala-gejala tambahan lainnya, seperti rasa kelelahan, bahkan sampai dengan tuberculosis. Sudah mulai ada irisan di sini dengan potensi terinfeksi tuberculosis. Karena CD4-nya sudah semakin rendah. Dan penyakit terbanyak lainnya yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia saat ini nomor tiga, kejadian angka penyakit infeksi terbesar adalah tuberculosis. Sehingga potensi terinfeksi adalah tuberculosis. Di samping saat ini kita berhadapan dengan pandemi, dan mungkin juga bisa pandemi, karena kan dia juga sama ya, penularannya mirip dengan tuberculosis. Bisa airborne. Kemudian ini adalah stadium ketiga, mulai dengan tuberculosis, mulai terjadi penurunan berat badan, gitu ya, teman-teman. Dan ini adalah stadium keempat, stadium terbesar di mana semuanya muncul. Apa yang harus kita lakukan pada stadium pertama? Stadium pertama karena kita tidak mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi, informasi tentang HIV-AIDS harus disebarluaskan secara besar. Jadi kita harus promosi kesehatan terkait HIV, faktor-faktor risiko terinfeksi HIV, dan orang bisa datang ke fasilitas layanan untuk minta apakah saya terinfeksi atau tidak terinfeksi. Untuk semua ibu hamil, itu harus dilakukan screening. Jadi kalau screening jangan hanya HIV, tapi juga syfilis dan hepatitis B. Karena ternyata prevalensinya hepatitis B bahkan jauh lebih tinggi dari HIV. Nah kemudian, di stadium kedua, ini sudah mulai ada penurunan berat badan. Jadi kalau pasien datang terus bilang, saya kok makin hari makin kurus ya, Bu. Di samping beberapa penyakit lainnya, kita juga boleh melakukan screening terhadap potensi infeksi HIV. Kemudian ada riwayat herpes, misalnya 5 tahun yang lalu, atau punya riwayat perilaku berisiko. Namun kadang sulit nih, kalau pasien datang pertama kali ke pasien kas, dia nggak akan terbuka terkait dengan faktor-faktor risiko lainnya. Dia nggak akan cerita bahwa saya punya pasangan laki-laki, dok, dan saya berhubungan dengan laki-laki atau melakukan hubungan seks dengan lelaki, sesama jenis misalnya. Dia nggak bisa ngomong secara terbuka seperti itu. Nah, pada layanan kesehatan, kita tidak harus membatasi bahwa HIV harus punya ruangan tersendiri, tetapi kita bisa mengatur flow-nya pasien. Jadi pasien bisa kemudian tidak semua menumpuk dalam satu layanan ketika kita melakukan motivasi atau kita melakukan screening yang harus kita anjurkan, atau kita anam nesa pasien, karena itu juga berhubungan dengan kasiak dokteran. Kemudian di stadium ketiga, resi makin banyak. Jadi biasanya stadium ketiga ini lebih sering ditemukan oleh teman-teman dokter gigi. Karena pas mereksa mau cabut gigi atau dia punya keluhan, dok, kenapa ya gigi saya saryawannya banyak banget, gitu. Dan ini pun berat badan terus berturun sampai dengan lebih dari 10%. Nah, teman-teman dokter gigi juga boleh menganjurkan untuk melakukan screening HIV pada fasilitas layanan kesehatan. Dan kemudian sudah mulai ada riwayat-riwayat antara tuberculosis di tahun yang lalu, atau mungkin saat ini sedang punya keluhan terkait dengan batu-batu kelama yang tidak sembuh-sembuh. Dan kemudian pada stadium 4, ini infeksi yang cukup berat, dan teman-teman bisa lihat bahwa dia akan datang dengan berbagai penyakit sampai dengan keganasan. Oke, di sini pada level 1 diharapkan sukarela, kemudian SPM-nya harus dilakukan, dan pada level 2 atau stadium 2 sampai dengan stadium 4 adalah kewenangan dari tenaga kesehatan untuk melakukan screening atau tes untuk HIV. Tes HIV ini bisa menggunakan berbagai jenis pemeriksaan antibody, bisa rapid test, helista, western board, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan antigen ini bisa P24, PCR, dan lain-lain. Tapi yang kita pakai sesuai dengan alur tes atau alur diagnostik yang ada di Indonesia, kita pakai rapid test. Setelah dia diketahui positif, apa yang harus dilakukan? Yang penting adalah akses terhadap obat antiretroviral atau ARV. Bahwa seseorang harus dipastikan, kalau dia terinfeksi, dia harus dipastikan mendapatkan ARV. Jadi tidak berhenti sampai langkah tahu bahwa dia terinfeksi HIV, tapi kita harus memberikan terapi ARV supaya virusnya bisa ditekan. ARV memotong replikasi virus, sehingga dia tidak bisa menggunakan CD4 untuk replikasi, tetapi dia tidak bisa membuat virus sampai dengan pada level negatif atau tidak ada. Jadi dia akan terus menekan virus, tapi kalau tidak minum ARV, stop, maka virus kemudian akan terus kembali bereplikasikan diri dan semakin banyak. Jadi HIV itu sama seperti penyakit kronis, kayak hipertensi atau diabetes, yang kita harus makan obatnya secara rutin, seumur hidup. Nah, untuk saat ini masih seperti itu. Sehingga kita harus menginformasikan kepada si pasien bahwa tidak usah ragu, tidak apa-apa, makan saja ARV. Dengan tidak terdeteksi, sampai dengan tidak terdeteksi itu pada level 40, kopi per mili, itu dia tidak punya potensi untuk menginfeksi, bahkan infeksi pasangan. Sehingga kita harus dorong bahwa tetap aman, virus tersupresi, dibawa 40 kopi per mil, itu dia bahkan bisa melakukan hubungan seks tanpa kondom, bahkan bisa memiliki anak, tapi harus tetap dengan memiliki kepatuhan yang baik. Nah, apa sih hubungannya dengan IMS? Sekarang kita kenal dulu IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual, yaitu kelompok infeksi yang menular melalui hubungan seksual. Mengakibatkan penyakit pada alat kelamin atau tubuh secara keseluruhan, beberapa IMS dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada janin. Jadi sama ya, vertikal. Nah, ini untuk etiologinya, ada beberapa penyebab, ada bakteri, virus, protosoa, jamur, dan ekoparasit. Nah, kalau kita lihat virus, maka sebenarnya HIV itu adalah bagian dari IMS atau bagian dari infeksi menular seksual. Ini kalau kita lihat, perilaku beresiko yang dapat mempermudah penularan IMS sama dengan perilaku beresiko pada HIV. Bahwa hubungan seks beresiko tanpa menggunakan kondom dengan penderita IMS punya potensi terinfeksi IMS. Sehingga kalau teman-teman di fasilitas layanan kesehatan mendiagnosa seseorang dengan GU, kunuruih misalnya, atau penyakit IMS lainnya, sivilis, atau... itu dia harus juga diobati adalah pasangan seksualnya. Dan pada laki-laki seks laki-laki atau laki-laki dengan transgender atau waria, ini hubungan seksual melalui anal atau melalui anus itu akan mempermudah terjadinya luka dan potensi untuk terinfeksi akan lebih besar. Nah, apa saja gejalanya, bisa keluar cairan yang tidak normal, bisa dari vagina atau dari tenis untuk laki-laki, luka pada sekitar alat kelamin, nyari pada bagian bawah perut perempuan, pembekakan testis atau skrotum, ada pentumbuhan atau vegetasi, dan kemudian radang mata pada bayi yang baru lahir. Jadi kalau Ibu Bidan ketemu bayi-bayi baru lahir dengan radang mata dan Ibu waktu hamil tidak di-screening, maka potensi adalah infeksi-infeksi lainnya, termasuk di dalamnya adalah IMS. Untuk infeksi menular seksual, itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan sindrom, yaitu menggunakan gejala atau tanda klinisi pasien, kita diagnosis, dan kita lakukan pengobatan. Yang kedua adalah pendekatan menggunakan laboratorium sederhana. Jadi nanti teman-teman, kalau misalnya di pasiankes, jangan terus berpikir bahwa, oh iya ini kita harus punya laboratorium sederhana, tapi boleh berpikir seperti itu, tapi pemenuhannya itu bisa bertahap untuk pemeriksaan-pemeriksaan IMS misalnya. Nah, tapi kalau untuk pendekatan sindrom, kita sudah bisa mendiagnosa dan bahkan kita bisa melakukan terapi. Jadi jangan segan-segan untuk melakukan terapi nantinya, apalagi kalau dia terinfeksi HIV. Ini kalau menggunakan pendekatan sindrom, kita membuat dalam sembilan sindrom, yaitu pertama ada duh atau cairan vagina, kita bisa bilang itu GO, trichomoniasis, kandidiosis vaginalis, atau vaginosis bakteri. Kemudian untuk duh atau cairan urethra, kita juga bisa bilang itu GO atau klamidia. Tentu kita di pasiankes nantinya tidak akan bekerja sendiri-sendiri, kan teman-teman, kita akan bekerja dalam satu tim. Jadi dokter bisa koordinasi dengan petugas lab, bisa koordinasi dengan bidan, dan bukan cuma ada tenaga nusantara sehat saja, tapi ada petugas-petugas senior yang ada di sana. Dan juga saya menyarankan teman-teman melihat situasi epidemi atau situasi penyakit, kalau epidemi ngomongnya HIV ya, situasi penyakit yang ada di wilayah teman-teman nantinya. Penyakit terbanyaknya apa sih, gitu kan. Sepuluh penyakit terbanyak apa. Kemudian paling sering kita temukan seperti infeksi apa. Pencatatan dan pelaporan kita apakah sudah baik untuk semua jenis penyakit. Sehingga kita bisa melihat kalau ada pasien-pasien yang datang dengan sindrom-sindrom ini, berarti kita bisa mendiagnosa secara. Kemudian ada pembekakan pada skrotum atau skrotum ya, buah pelir, atau benjolan pada lipat paha atau bubuk ingunal, itu bisa lymphograniloma. Kemudian radang mata bisa karena sivilis, sivilis conjunctivitis. Kemudian bisa proktitis di daerah ANAS yang butuh untuk pemeriksaan sederhana nantinya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa sebenarnya program IMS di Indonesia itu mau bilang supaya tujuannya untuk menurunkan langkah kesakitan. ya, jadi untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat infeksi menular dan infeksi saluran reproduksi yang bisa dicegah dan diobati. Dan program IMS di puskesmas itu komprehensif, kemudian pendekatannya bisa sindrom atau lab sederhana, rutin pada populasi berisiko tinggi dan deteksi dini untuk IMS. Penata laksana IMS, kalau satu kasus kita temukan, maka pasangannya pun harus diobati. Kemudian dia terintegrasi juga dengan layanan KB, KIA, screening sivilis pada ibu hamil, juga bisa terintegrasi dengan layanan kanker untuk human papilloma virus. Kemudian ada penawaran pemeriksaan, kalau saya sih harusnya kalau untuk ibu hamil adalah screening wajib dan bukan bersifat penawaran. Jadi kalau ada kunjungan ibu hamil, kemudian itu kunjungan pertama ke vasiankas, maka perlu dilakukan pemeriksaan itu dicontreng. Tidak perlu ditanya ibu mau diperiksa HIV, ibu mau diperiksa sivilis, enggak, tapi dia harusnya langsung. Ibu, periksa gula darah, periksa HB, periksa golongan darah, HIV, sivilis, hepatitis B. Jadi dia merupakan satu paket yang harus dilakukan untuk screening pada ibu hamil. Kemudian ada penyediaan obat IMS dan setiap diagnosa IMS harus diberikan kondom sebagai upaya pencegahan penularan. Ini pedoman-pedoman terkait dengan HIV, hepatitis, dan STI yang ada dari WHO. Sebenarnya secara global itu ada tiga prioritas untuk IMS, yaitu sivilis, GO, dan human papilloma virus, atau HPV, yang kemudian kita tahu HPV ini sangat berhubungan dengan kanker cervix, sehingga ini nantinya datanya ada di teman-teman kanker yang mengurusnya program terkait dengan keganasan atau terkait dengan kanker. Oke, bagaimana situasi HIV di Indonesia? Ini kalau kita lihat berdasarkan estimasi yang dilakukan, jadi pada tahun 2020, estimasi ini kita lakukan hampir lima tahun sekali supaya melihat situasi epidemi dan perkiraan jumlah orang dengan HIV di Indonesia. Kalau di tahun 2020, diperkirakan ada 540-300 ODA, atau sekarang kita sebut dengan ODHIV, orang dengan HIV, karena tidak lagi HIV AIDS, karena HIV dan AIDS sama kan ya teman-teman tadi, tapi hanya AIDS itu berada pada stadium lanjut, sementara HIV berada dengan stadium-stadium awal. Dan kita temukan sekitar 543.100, tersebar secara luas di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di 34 provinsi, di setiap kabupaten kota juga ada yang, terdapat 12 kabupaten kota yang belum pernah melaporkan terkait dengan HIV, tapi kalau kita lihat di sini semuanya tersebar. Untuk melihat situasi epidemi, kalau di Indonesia ataupun di suatu wilayah, kita menggunakan prevalensi. Jadi kita hanya membagi antara dua, yang satu adalah prevalensi secara nasional, kita berada di bawah 0,5, dengan artian bahwa kita berada terkonsentrasi pada populasi kunci. Tapi kalau dia lebih dari 0,5 sampai dengan lebih dari satu pada daerah Papua, walaupun warna beban HIV-nya sama dengan Pulau Jawa, atau di sini dengan Sumatera, tapi prevalensinya berbeda. Di wilayah Papua prevalensinya 1,8. Ini meluas pada populasi umum. Sehingga setiap pasien datang harusnya screening HIV. Tapi untunglah teman-teman di sini berada di Maluku Utara, kemudian ada di Sumatera Utara. Sehingga punya tugas bersama untuk bagaimana menemukan kasus sedini mungkin diobati dan bisa mengakhiri AIDS nanti pada tahun 2030. Ini insiden infeksi baru. Kita nggak bisa menemukan ini berdasarkan perhitungan matematika angka dari laporan, karena angka-angka ini harus juga memperhitungkan orang-orang yang terinfeksi, tapi tidak pernah terlaporkan atau tercatat. Sehingga kita menggunakan AIDS epidemic modeling untuk menentukan insiden HIV. Sampai dengan tahun 2021, kita berada di 0,10. Kemudian ini tujuannya, pengendaliannya. Kita mau mengakhiri HIV, kita mau mengakhiri AIDS pada tahun 2030, di mana ada 3-0 di sana. kita kenal dengan 0 new infection, new HIV infection. 0 berarti bukan berarti bahwa benar-benar nggak ada lagi infeksi baru, tapi dia menekan infeksi baru sampai 95% di bawah tahun 2010. Kemudian 0 AIDS related, atau 0 kematian yang diakibatkan atau berhubungan dengan AIDS. Dan yang ketiga adalah 0 diskriminasi. Nah, kalau 0 diskriminasi, kita memang benar-benar ingin supaya mencapai angka 0. Tidak ada stigma dan diskriminasi untuk orang yang terinfeksi HIV maupun IMS. Dan diawali oleh siapa? Diawali oleh tenaga kesehatan. Sehingga kalau datang waria dengan baju yang aneh-aneh, kemudian namanya tono dipanggil penampilan tini, dipanggil tono itu menjadi sensitif, bahkan mereka menganggap itu sebagai suatu stigma. Kalau di pasien kes, tolong dilayani seperti biasa saja. Jadi jangan diketawain, atau jangan dilecehkan, tapi tetap lakukan seperti pasien yang harus mendapatkan pertolongan dari teman-teman sekalian. Untuk mencapai 3 0, harus ada target yang ditetapkan, yaitu 95% ODIF yang ada di wilayah, teman-teman harus tahu dia terinfeksi HIV. 95% dari yang terinfeksi harus mendapatkan pengobatan ARV. Dan 95% dari yang pengobatan ARV, virusnya harus tersupresi. Indonesia dengan setiap persoalan dan kendala tantangan yang dihadapi, di tahun 2024 kita menetapkan target. Jadi targetnya adalah 90% ODA tahu status, 70% dari yang tahu status ODA on ARV, atau on ARV berarti dia harus dapat obat terus menerus sampai seumur-umur hidupnya. Jadi kalau dia masih teratur makan obat, dia namanya ODA on ARV, atau ODIF on ARV. Dan 75% dari yang 70% ini, itu virusnya tersupresi. Caranya kita harus periksa viral load. Sama seperti kita periksa COVID, CT-nya itu, nah ini sama. Ini juga kita periksa untuk viral load-nya, menggunakan PCR. Target insiden adalah target RPGMN. Kemudian ini adalah target untuk menghentikan penularan secara vertikal dari ibu ke anak, bahwa harus kurang dari 50 per 100 ribu kelahiran hidup. Jadi infeksi HIV dan civilis, itu kurang dari 50 anak atau 50 bayi per status kelahiran hidup. Kemudian insidennya adalah 0,8 per seribu penduduk yang tidak terinfeksi. Ini kalau kita lihat fasilitas layanan kesehatan, jadi teman-teman sebenarnya berbahagia ketika punya tenaga-tenaga nusantara sehat yang akan membantu percepatan proses fasilitas layanan kesehatan mampu melakukan layanan untuk HIV AIDS. Secara nasional kita punya 13 ribu layanan, 10 ribu diantaranya adalah puskesmas, 3 ribu adalah rumah sakit atau baik pemerintah maupun swasta. Tapi kalau kita lihat untuk layanan HIV AIDS, yang mampu hanya melakukan tes, itu sekitar 10.300. Ini sudah terdiri dari rumah sakit dan puskesmas. Puskesmas sekitar 8.400, rumah sakit sekitar 1.600. Nah, dari yang melakukan tes atau sampai menemukan kasus, yang bisa ngobatin baru 2.546. Kenapa ini berawal dulu, ARV itu belum ada. Kemudian ketika muncul ARV masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Sehingga pengobatan lebih diprioritaskan pada rumah sakit. Nah, sekarang dengan SKDI 4A, bahwa standar dokter Indonesia, kalau lulus dokter itu harus bisa melakukan terapi terhadap semua kasus HIV tanpa komplikasi. Jadi, HIV stadium 1 dan 2 harus bisa teman-teman obati di rumah sakit, di puskesmas, di level puskesmas. Stadium 3 dan 4 boleh rejok ke rumah sakit. Nah, kalau puskesmas teman-teman puskesmas DOTS atau puskesmas yang mampu terapi TB, TBC, dan infeksi oportunitasnya hanya murni TBC, maka HIV dengan TBC bisa diobati di puskesmas juga. Di puskesmas yang ada fasilitas DOTS. Kalau kita lihat, puskesmas mampu terapi baru 1.400. Jadi, berharap teman-teman yang ditempati di puskesmas mulai kembali juga menanyakan, memulai aktif untuk meminta bagaimana caranya kita mengaktifkan puskesmas untuk temuan di MI, HIV, dan IMS di layanan dan mulai mengobati. Kalau kita lihat indikatornya untuk 95, 95, 95, 95, ini indikatornya seperti ini. 543.100 kita temukan, estimasinya yang kita temukan baru 71%. Dari 71% yang kita obati baru sekitar 28%. Ini yang makan obat terus-terusan. Jadi, kalau makan obat terus itu baru sekitar 28%, teman-teman. Jadi, ini tugas berat kita. Kalau kita lihat segini, berarti ada sekitar 200 ribu orang yang tanpa pengobatan dan punya potensi untuk mengularkan kepada orang lain, termasuk keluarganya. Dan dari yang diobati, ini baru sekitar 4% yang virusnya diperiksa dan ditemukan tersupresi. Kenapa dia angkanya kecil? Karena kita menggunakan denominatornya adalah estimasi. Tapi kalau kita lihat kualitas layanan, maka dari yang ditemukan, ini 71% sudah diobati, sudah ditemukan. Dari yang ditemukan, ini 40% itu dapat pengobatan. Jadi, 40% dari 71% ini itu diobati. Jadi, masih banyak ya. Masih tetap sama besarnya. Masih sekitar 60% lagi. Bahkan ini dari 71%. Dan yang virus tersupresi baru 14% dari yang dapat pengobatan secara rutin. Nah, sehingga ini suatu kesempatan buat teman-teman dan untuk bisa saling membantu dan terutama untuk program. Untuk temuan kasus, kita berharap adalah temuan kasus dini pada temuan HIV. Namun ternyata sampai dengan saat ini, kita masih juga tetap dihiasi dengan temuan kasus yang kronis atau kasus-kasus yang datang pada stadium 3 dan 4. Sehingga teman-teman di level puskesmas, nanti ketika ditempati, jangan ragu-ragu untuk screening pasien yang datang dengan keluhan berulang-ulang. Mulai dari keluhan dermatitis atau penyakit kulit yang datang berulang, gini ya Bu, caranya nanti pakai air, kualitas airnya seperti ini. Airnya air yang bersih misalnya. Atau Ibu juga bisa menambahkan ini ya, untuk penjernihan air, segala macam, udah caranya. Tapi orangnya akan datang terus dengan keluhan penyakit kulit, lakukan screening HIV. Kemudian kalau dia datang juga dengan diare, Bu, jangan makan yang pedas, jangan makan yang bergas, jangan makan bersantan. Tapi besok datang lagi dengan keluhan diare, besok datang lagi dengan diare lagi, yaudah kasih aja, tes aja screening HIV. Jadi screening dini itu akan membantu dia dalam proses pengobatan. Jangan takut untuk menjelaskan terkait dengan HIV. Kalau kita lihat, ini jumlah odak yang ditemukan. Kita hanya mau lihat Sumatera Utara. Ini sekitar sini. 1.900. Kemudian Maluku Utara. Bagaimana Maluku Utara? Maluku Utara sekitar 257. Melaporkan kasus. Dan ini adalah kasus AIDS di bawahnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dari PPT yang saya share nanti, supaya bisa lihat lebih dekat dengan hasil-hasil yang kita miliki. Kalau kita lihat, ini jumlah orang yang dites, maka di Sumatera Utara itu dites hampir dengan 114 ribu. Ini yang kemudian lanjutan ditemukan. Dari 14 ribu yang dites, ada 1.900 yang positif. Kemudian yang masuk dalam atau mulai pengobatan baru 1.500. Jadi kalau sudah 1.500 masuk pengobatan, harusnya kita mempertahankan supaya 1.500 ini tetap dalam pengobatan seumur hidupnya, kecuali ada rencana lain, dia meninggal misalnya, dia nggak mungkin melanjutkan pengobatan. Tapi kalau tidak dalam keadaan meninggal, maka dia dipertahankan untuk terus makan obat. Nah, kemudian untuk Maluku Utara. Maluku Utara di sini sekitar 9.500 dites, dan kita bisa lihat dari 9.500 ditemukan berapa? Ini ditemukan 257 dan 257 ini, 217 sudah akses ARV. Nah, tapi masih ada kan 40 orang yang tidak akses ARV. Nah, sehingga harus kita... Semukan 257, akses ARV. Nah, tersebut harus semukan... Oke, kalau kita lihat ini kasus HIV. Kasus HIV itu didominasi oleh usia-usia produktif ya, teman-teman ya, usia 25 sampai dengan 49 tahun. Maka sejalan, pasti kasus AIDS juga akan sama. Pertama, 20 sampai 29, ini 29 persen. Lanjutannya 30 sampai 39, 34 persen. Dan yang ini, 18 persen ini adalah 40 sampai 49. Kalau kita mundur menjadi 20 sampai 24, maka ini, dari kuning sampai orange, ini adalah kasus-kasus HIV pada usia produktif. Bahwa sekitar berapa itu? Lapan puluhan persen ya, lebih 80 persen itu ada kasus HIV. Dan sejalan dengan kasus HIV adalah AIDS. Karena kalau dia nggak makan obat, pasti dia akan jatuh kepada situasi yang namanya AIDS. Ini kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, maka tetap jenis kelamin yang terbanyak atau 2 banding 1 ada pada laki-laki. Ini berdasarkan kasus AIDS, sesuai dengan jumlah jenis pekerjaan, maka ada yang karyawan itu menghiasi nomor 1, ada 1.300, kemudian ada wira swasta, ada yang tidak diketahui, kemudian ada ibu rumah tangga, ada buru, ada lain-lain. Nah, sebenarnya yang ingin kita gali yang lebih jauh adalah terkait dengan tidak diketahui dan lain-lain. Ini yang tadi saya sampaikan, ketika dia datang pertama kali ke pasien kes, kita nggak berhasil menggali siapa dia, apa faktor risikonya, kemudian apakah dia bekerja atau tidak bekerja. Tapi kalau kita lihat di sini, maka bisa disimpulkan bahwa setiap orang yang bergerak atau berpindah-pindah atau mobile with money, pasti punya risiko terinfeksi HIV. Ini kalau kita lihat IMS, ini pasien yang berkunjung, IMS yang ditemukan, hal yang sejalan dengan HIV adalah IMS yang diobati lebih rendah. Ada gap, ada kesenjangan antara yang sudah diobati dan yang ditemukan dengan yang diobati. Nah, hal ini harus membuat kita lebih jelit, apakah setiap kasus tidak diobati. Saya yakin setiap dokter nggak mungkin ketemu kasus cuma bangga atau sampai selesai dengan ya diagnosisnya GO. Saya senang nih bisa mendiagnosa gitu. Pasti nggak. Pasti ingin sekali untuk melakukan tata laksana. Dan kalau tata laksananya pun bukan di fasiankes atau mungkin menggunakan obat-obat di luar fasiankes, itu tetap harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian ini berdasarkan sindrom dan ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Jadi, sejalan dengan sindrom, maka ini adalah diagnosa-diagnosa yang dengan laboratorium sederhana. Ini untuk layanan tes di Indonesia. Kemudian yang pernah melaporkan, jadi ada layanan-layanan yang pernah melaporkan, kemudian dengan situasi pandemi juga mendorong bahwa layanan akhirnya tidak melaporkan hasil. Sementara untuk pengobatan, ini terlihat sangat jauh angka-angkanya, gap-nya dari dulu pernah melaporkan, kemudian tidak lagi melaporkan. Dan kami berharap dengan teman-teman Nusantara Sehat, ini dapat memperkuat tim yang ada di fasiankes di mana nanti teman-teman ditempatkan. Ini untuk layanan IMS juga demikian, yang pernah melaporkan dan yang kemudian tidak melaporkan. Apa yang upaya pemerintah, yang pemerintah lakukan dan berharap bahwa ini bisa dipercepat, bahwa kita mulai menuangkan dalam apa yang dinamakan standar pelayanan minimum. Bahwa standar pelayanan minimum ini bukan hanya dari bidang kesehatan, tetapi ada enam bidang lainnya. Bidang kesehatan merupakan bagian dari standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Dan ada Permenkes nomor empat terkait dengan standar pelayanan minimum. Dan ini adalah standar buat kabupaten-kota. Dan setiap puskesmas yang ada di bawah kabupaten-kota, pasti setiap puskesmas ada di bawah kabupaten-kota. Jadi harus punya layanan standar minimum terkait dengan 12 indikator ini. Dan indikator HIV adalah indikator yang ke-12, di mana semua orang yang risiko terinfeksi HIV itu dapat diberikan edukasi terkait dengan perilaku risiko dan screening. Screening ini bukan hanya tertutup pada 8 populasi yang ada di sini, tetapi ini merupakan prioritas. Jadi prioritasnya ada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, pekerja seks, lelaki seks, laki-laki, transgender atau waria, penasun, dan warga binaan masyarakat. Ini adalah pola penanganan. Jadi datang kelayanan kesehatan cukup dengan menggunakan satu rapid saja. Periksanya sampel darah, kemudian kalau dia tidak reaktif, maka kita dorong untuk upaya pencegahan. Kalau dia reaktif, maka harus ada tindak lanjut untuk penegakan diagnosa. Menggunakan tiga rapid, jadi ada rapid 1, rapid 2, dan rapid 3. Rapid 1 positif, reaktif, periksa rapid 2, rapid 2 reaktif, lanjut rapid 3, rapid 3 reaktif, baru dinyatakan positif. Kalau sudah positif, jangan lupa untuk notifikasi kepada pasangan. Jadi pasangannya harus ternotif dan datang untuk screening. Kemudian ada pengobatan ARV, dan dengan pengobatan ARV, selama minimal 6 bulan, dia dapat kita pantau apakah virus tersupresi atau tidak tersupresi. Kalau tersupresi, maka tidak ada potensi penularan. Nah, sama ini untuk ibu hamil, kalau dia datang, jadi kita tidak memilah indikator untuk ibu hamil atau indikator untuk secara keseluruhan, tapi kalau untuk ibu hamil, maka pada kunjungan neonatal, antenatal pertama, itu di T ke-8 terkait tes laboratorium, ditambahin terkait dengan screening HIV, dan hepatitis B. Kalau hasilnya positif, maka seorang ibu hamil harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan diagnosanya. Kalau HIV positif, dapat ARV, kemudian kalau sivilis dapat BPG, kalau hepatitis B, pengobatannya memang masih di level FKRTL, jadi dirujuk di rumah sakit. Kemudian ada counseling, ada edukasi, ada counseling kepada keluarga, ada life skill education, dan itu juga jangan lupa bahwa pasangannya harus dinotifikasi. Pemberitahuan notifikasi pasangan memang agak sulit, teman-teman, karena kita harus menjelaskan bahwa potensi terinfeksi itu kepada pasangan, sementara stigma dan diskriminasi juga cukup tinggi. Jadi teman-teman harus bisa menggali suaminya bagaimana, apakah saya bisa menginformasikan kepada suami, atau ibu mau menyampaikan kepada suami ibu. Kalau enggak, saya bisa menyampaikan kepada suami ibu potensi terinfeksi, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ibu sudah terinfeksi terlebih dahulu, atau sudah terdiagnosa. Nah, mungkin ada langkah-langkah untuk penyampaian informasi terkait dengan HIV positif. Oke, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan SKDI-4A. Jadi kalau kita ketemu dari pintu IMS dulu, kita screening HIV. Kalau kita ketemu dari screening HIV dulu, terdiagnosa, kita kembali men-screeningkan IMS. Kalau dari HIV, kemudian kita tetapkan stadium, stadium 1 dan 2 kita obati di puskesmas, stadium 3 dan 4 kita rujuk ke rumah sakit. Untuk IMS, pendekatannya bisa sindrom, atau pendekatan melalui pemeriksaan sederhana. Ini terapi secara empiris. Kalau pendekatannya sindrom, kalau pendekatan dengan laboratorium, kita bisa terapi sesuai dengan gejala yang kita temukan. Oke, ini alur diagnosa yang saya sengaja taruhkan dan tambahkan pada slide-slide ini, supaya nanti teman-teman dokter, teman-teman lab bisa mengacu kepada alur pemeriksaan ini. Jadi kalau periksa R1 untuk HIV, reaktif, dilanjutkan dengan R2. Kalau R2-nya positif, lanjut R3. R1, R2, R3 positif, dinyatakan positif. Tapi kalau lanjut R3, R3-nya negatif, dilaporkan sebagai inkonklusif. Ulangi lagi, pasiennya sudah datang 14 hari, lakukan tes ulang. Kalau R2-nya ternyata negatif, dia cukup diulangi dengan R1. R1-nya positif, laporkan inkonklusif. Tidak perlu dilanjutkan dengan R2. Suruh ulang lagi pada hari ke-14. Kalau R1-nya negatif, dinyatakan sebagai negatif. Kemudian kita sekarang untuk menyelaraskan pemeriksaan ibu hamil HIV dan sifilis, ada dual HIV sifilis yang bisa kita gunakan. Ini adalah alur untuk pemeriksaan dual sifilis. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini slide-nya masih sangat banyak. Ini penularan HIV 45%. Kalau tidak diobati, maka bayi punya risiko terinfeksi 45% HIV. Ini sifilis, risikonya ada 67-90% bisa abortus, lahir mati, atau sifilis kongetita. Dan 95% pada hepatitis. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau ibunya terdiagnosa HIV, langsung diobati. Kalau dia sifilis, ada bensatin, penisilin G. Program menyediakan ini, teman-teman di puskesmas tinggal minta melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan ke pusat. Kalau hepatitis, maka ada rujuk ke rumah sakit. Dan bayinya yang lahir dari ibu HIV harus mendapat profilaksis ARV. Kemudian kaji dan nilai, apakah dia bisa dikasih susu formula. Kalau tidak bisa, maka mungkin tetap akan diberikan ASI. Catatannya, ASI tidak boleh dicampur dengan susu formula. Karena susu formula akan membuat mukosa lambung atau mukosa usus menjadi terluka, iritasi, dan potensi kalau dicampur ASI dan ASI ada HIV, bayi bisa terinfeksi HIV. Pada usia 6 minggu, bayi akan didiagnosa apakah terinfeksi HIV atau tidak. Dan kemudian lanjutannya di sini, kalau dia positif, maka dia terus diberikan terapi ARV. Kalau dia negatif, maka kita berada pada eliminasi atau terjadi pemutusan mata rantai penularan dari HIV ke sifil. baik dari ibu ke bayi. Untuk sifilis, kita kasih penekisilin G atau BPG, 50 ribu EU per kilogram berat badan, intramuskular. kemudian bayi juga kita kasih sebelum pulang ini. Kemudian nanti periksa RPR pada usia 3, 6, dan 9 bulan dibandingkan dengan titer ibu. Hasilnya adalah negatif kalau terjadi eliminasi atau dia tidak ditemukan. Tapi kalau titer bayi lebih tinggi, maka bayi ada terinfeksi sifilis. Untuk hepatitis tetap kita berikan seperti biasa, HB0 kurang dari 24 jam, HBIG kurang dari 24 jam. HBSAG akan diulang pada usia bayi 9 sampai dengan 12 bulan. Sudah mau selesai ya? Screening 100% pada HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil diharapkan akan menghasilkan bayinya kita bisa mendeteksi di bayi itu kurang dari 50 per 100 ribu kelahiran hidup. Sehingga kita bisa bilang bahwa kita bisa mencapai eliminasi atau memutuskan mata rantai penularan. Penyataannya dari 4.800.000 sampai dengan saat ini kita baru bisa screening sekitar 50% ibu hamil yang beban lainnya yang harus menjadi perhatian teman-teman adalah ibu hamil yang positif biobatinya masih sangat rendah, hanya 34%. Kemudian untuk sifilis tidak sejalan, kalau HIV bisa sampai 2.400.000, sifilis baru 799.000. Padahal teman-teman di wilayah Papua yang saya temukan, saya nggak tahu nanti Maluku Utara mesti screening terus lihat datanya, apakah sifilis di Maluku Utara juga cukup tinggi? Karena kalau di Papua laporan ibu hamil sifilis itu cukup tinggi. Kemudian ini yang positif dan diobati juga masih sekitar 50-60% diobati. Untuk TB HIV, karena TB adalah urutan ketiga di dunia, sehingga penyakit terbanyak sebagai koinfeksi dari HIV adalah tuberculosis. Halnya sulit didiagnosa, kemudian keluhannya itu kadang nggak jelas. Jadi karena sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat turun, jadi dia akan sulit untuk mendiagnosa TB. Teman-teman nggak usah khawatir, ada tanda dan gejala untuk infeksi tuberculosis. Yang pertama tanyakan, apakah dia ada batuk-batuk, ada penurunan berat badan, keringat pada malam hari tanpa aktivitas, berat badan menurun, dan yang satunya adalah pembesaran kelenjar ketah bening pada leher diraba. Kalau dari salah satu dari lima tanda gejala ini ada, maka dia suspek TB C. Dan harus dilakukan pemeriksaan untuk penegakan diagnosa. Di peraturannya terkait HIV di Permenkes 21, ini sudah mengatur bahwa seseorang tanpa infeksi TB atau tanpa infeksi tuberculosis harus diberikan terapi pencegahan tuberculosis yang dikenal dengan istilah TPT, terapi pencegahan tuberculosis. Hal sejalan dengan Permenkes 67 di 2016 terkait dengan penanggulangan tuberculosis. Di sana juga mengatur terkait pemberian TPT pada ODIF yang tidak terdiagnosa tuberculosis. Ini adalah skema yang dapat digunakan untuk penegakan diagnosa. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini alur yang nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk membantu apakah dia terinfeksi tuberculosis atau 3. Ini pada ODIF. Ini kalau kita lihat screeningnya sudah bagus, sudah tinggi, tapi kalau kita lihat terapi pencegahan yang diberikan, itu cukup rendah. Bukan berarti obat tidak tersedia, obat tersedia di Fasiankes, bisa minta ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau ke Provinsi dan diteruskan ke pusat untuk pemenuhannya. Ini koinfeksi TB dan HIV. Jadi kalau dia ternyata HIV positif, TBC positif, dia harus mendapatkan dua rezimen, yaitu obat anti-tuberkulosis dan obat anti-retroviral atau HIV. Oke, mungkin itu ini tantangan yang kita hadapi. Nanti teman-teman bisa baca. Saya pikir kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk pengetahannya. Saya stop screen. Dan saya kembalikan ke Pananang dulu ya, Pak. Baik, terima kasih, Ibu. Iya, silakan teman-teman. Ada pertanyaannya pertama dari Humaira, Ibu. Dia seorang bidan. Ada di chat room, saya bacain ya, Bu. Halo, Bu Dr. Lani. Pak Pananang ini saya buka nih chatnya. Oh, Ibu baca sendiri atau saya buka? Bacain. Bacain, kan? Biar nanti teman-teman yang lain juga menyimak. Izin bertanya, Bu. Singkat cerita, saya pernah bertugas untuk melakukan screening HIV untuk pemeriksaan pertama hasil positif, tapi setelah pemeriksaan kedua, di hari kedua hasilnya negatif. Kira-kira apa ya yang menyebabkan sehingga hasil berbeda dengan pasien yang sama? Mohon penjelasannya. Hari pertama positif, hari kedua negatif. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Oke, tadi saya pikir harusnya sudah terjawab ya, karena sudah ada alur diagnosa yang saya sampaikan ya, Pananang. Jadi, kalau dia beda hari, dia tetap akan menggunakan rapid yang sama, R1. Kita kasih nama saja RDT1. RDT1 kalau dia negatif, di level bidang, kemudian dia datang lagi pakai R1 di level fasiun keskus-kesmas untuk diagnosis. hasilnya negatif, dia cukup disuruh ulang 14 hari, atau dia dicatat sebagai hasil negatif. Tapi kalau dia hasilnya kemarin R1-nya positif, reaktif ya, kemudian R2-nya non-reaktif, cukup kita ulang dengan R1. Kalau R1-nya reaktif, maka kita cukup bilang hasilnya inkonklusif, balik lagi 14 hari. Kenapa? Karena yang diperiksa antibodi, Pak. Jadi, antibodi ini nanti akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, screening. Jadi, ulang 14 hari, itu akan membuat antibodi semakin baik, atau semakin tinggi, atau semakin banyak, dan itu bisa terdeteksi di alat tes yang kita pakai. Mungkin itu, Pak Nanang? Ya, baik. Katanya jaringannya, saat Ibu menjelaskan jaringannya tidak sempat didengar. Jaringannya terkendala. Baik, silakan yang lain. Baik, nggak apa-apa. Nanti saya ulangi di chat ya. Nanti saya nggak keluar dulu, saya chat dulu. Nggak, nggak apa-apa, Bu. Ini kan ada recording. Maksudnya pertanyaan itu. Karena Mbak ini yang bertanya itu, tadi saat Ibu menjelaskan jaringannya terkendala. Ya, Mbak Maira ya. Ya. Baik, lanjut. Silakan, lesen. Kalau ada yang mau langsung, boleh. Nggak usah diketik di chat room. Ayo, ini terkait dengan HIV. Dan biasanya sangat terletak dengan TB. Tuberkulosis. Baik. Terus jangan khawatir. Itu keren sekali bahasanya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti di lokasi, oke, lihat bagaimana kondisi di daerah. Terutama di daerah. Tapi kalau menurut saya, teman-teman di daerah yang HIV-nya tidak begitu banyak ya, Bu. Ya, tapi di tempat teman-teman terlaporkan, Pak. Kalau di Sumatera Utara itu cukup banyak. Nanti kita perlu lihat di Nias ada beberapa ya. Kalau Sumatera Utara, saya lihat ada Nias. Nias Selatan ya. Toba, Samosir ini cukup tinggi. Tapi teman-teman jangan khawatir gitu. Kalau di tempat teman-teman, nanti teman-teman punya, ada teman-teman layanan juga ya, Pak. Yang sudah berpengalaman di sana. Dan ada juga pendampingan dari teman-teman komunitas. Jadi teman-teman komunitas yang bekerja untuk HIV. Untuk mendampingi. Nah, ini di chat dari Rizky ya, perawat. Kalau ada ibu hamil positif HIV, dia langsung dikasih ARV. ARV dalam 6 bulan itu diharapkan virusnya akan tersupresi. Ada jalur lujukan. Mbak Rizky dari mana ya? Rizky perawat dari... Di Maluku Utara ya nantinya ya. Iya, di Puskis Mas Talaga, Bu. Iya. Di Maluku Utara juga sudah punya alat untuk periksa yang namanya viral load. Hamil kan lama ya. Hamil 9 bulan kan ya teman-teman. Jadi teman-teman bidan usahakan kalau ibu hamil pertama kali datang kontak langsung screening. Hanya kendala tantangan yang dihadapi adalah dengan situasi pandemi, ibu hamil datang pas mau melahirkan. Itu yang sulit. Jadi kalau ibu hamil datang mau melahirkan, tetap aja screening HIV. HIV, syfilis, dan hepatitis B. Karena penularannya sama kan. Lewat darah, lewat jarum suntik, vertikal dari ibu ke anak gitu. Jangan karena stigma terus bilang, wah ibunya HIV. Tapi kalau hepatitis B, lebih tinggi angka kasusnya. Jadi jangan ragu untuk screening. Walaupun nanti besok melahirkan. Nah, kalau dia screening di awal-awal, trimester 1, usia kehamilan sampai dengan 3 bulan, itu masih bisa kasih ARV 6 bulan. Bulan dekat-dekat persalinan, udah kirim spesimen untuk periksa viralut. Periksanya kemana? Ke provinsi. Di provinsi Maluku Utara. Periksa viralut. Kalau viralut tersupresi, dia bisa dibantu persalinan secara vaginal, atau pervaginam. Melahirkan normal. Tapi kalau tidak tersupresi, berarti dia harus melakukan tindakan persalinan melalui seksoseksaria atau SC. Gitu. Dioperasi. Tapi kalau dia tersupresi, nggak apa-apa. Pervaginam. Jangan lupa untuk selalu melakukan prosedur pengendalian infeksi secara baik dan benar. Terutama untuk teman-teman bidan dan teman-teman perawat. Karena pengalaman saya, waktu pertama kali saya harus PTT ke daerah, bahkan di sana nggak ada handscone. Jadi harus mulai perhatikan fasilitas yang ada di nanti teman-teman ditempatkan, lengkapi saja untuk pribadi, karena harus punya potensi untuk melindungi atau harus mau melindungi diri sendiri dari potensi terinfeksi penyakit. Mungkin itu Pak Nanang. Baik, terima kasih Ibu. Baik, silakan teman-teman, masih ada waktu. Masih ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini ada Romy ya, Pak. Silakan. Romy. Di bawah. Romy. Ya, makasih Ibu. Ini yang Romy. Silakan. Mbak Mukrim. Ini Ibu saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu bilang, Ibu hamil kan harus pemeriksaan, HB, golongan darah, sama tiga serangkai. Tapi terkadang kan di poskesmas tidak melakukan prosedur tersebut. Terkadang hanya periksa HIV, terkadang juga golongan darah tidak, HB juga tidak. Tolong jelaskan. Iya, makanya itu yang harus didorong nantinya. Jadi, koordinasi misalnya Romy nih ya, tugasnya di lab. Itu bisa dikoordinasikan, Romy. Dengan teman-teman di KIA. Jadi, jangan ragu-ragu untuk samperin bidannya, terus tanyain, Bidan mau periksa ini sekalian nggak? Karena reagan itu nanti adanya di lab. Iya kan? Reagannya nggak ada di bidan. Kecuali bidan desa. Reagan ada di laboratorium, kalau di level poskesmas. Jadi, kalau dia contrennya hanya golongan darah, dan HB misalnya, silakan disamperin bidannya, tanyakan apakah butuh periksa HIV, civilis, dan nepatitis B. Seperti itu. Karena kalau di DKI, itu nggak pakai nanya lagi. Dia langsung contren full. Semuanya diperiksa. Termasuk protein URI, kayak gitu-gitu. Oke. Silahkan, Mukrim. Mukrim. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin, dok, bertanya. Ini mungkin konteksnya agak jauh dari teman-teman yang tadi sudah bertanya mengenai tes dan lain sebagainya tentang deteksi HIV. Saya lebih mengarah ke ada nggak ini yang data hasil penelitian terbaru atau penelitian terbaru, yang mana faktor penularan dari HIV ini faktor-faktor yang lain dari contohnya yang dipaparkan tadi adalah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, dan kemudian mungkin narkoba, dan lain sebagainya. Nah, agar mungkin setelah kami mengetahui adanya faktor yang lain untuk penularan HIV tersebut untuk dapat mempermudah kami nanti di lapangan melakukan tracing pada pasien yang sudah terdeteksi positif HIV tersebut. Dan kemudian pertanyaan kedua, dari saya, mohon izin, dok, ini kemungkinan, mohon izin, banyak orang-orang yang ada di daerah, salah satunya adalah kalau misalnya mereka mendapatkan dirinya mengidap suatu penyakit, yang mana itu penyakit yang gampang ada faktor diskriminasi dari lingkungan sekitar, lantas bagaimana cara kita atau langkah-langkah tadi yang di PowerPoint bahwa langkah apa saja yang bisa kita berikan edukasi ataupun penguatan kepada pasien positif tersebut agar tidak merasa didiskriminasi oleh lingkungan sekitar agar dia dapat terima diri sendiri dan juga diterima oleh lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, dok. Terima kasih. Hei, terima kasih, Mukrim. Sebelum aku jawab, aku mau nanya dulu. Kira-kira yang dirimu pikirkan selain faktor lain, penularan itu lewat apa? Selain yang empat tadi ya, buku. Terpikir nggak? Atau punya pemikiran lain nggak? Maksudnya ada ide lain kah? Nggak ada. Iya, Mukrim. Silahkan, Mukrim. Izin, dok. Iya. Sampai saat ini saya belum terpikir, dok. Tidak ada. Cuma adakah begitu? Karena salah satunya tadi Airborne juga, kan, dok? Yang Airborne itu, TBC ya. TBC itu droplet, kan, ya. Dari pecikan dahaknya, ya. Kalau dia batukin. Nah, sama kan kalau ya COVID. COVID itu sama tuh. Iya kan? Dia droplet. Iya kan? Kalau dia batukin, dia bersih. Bersih. Partisionalnya akan menyebar dan potensi terinfeksi. Nah, yang saya maksudkan, ketika dia ternyata HIV, gitu kan. HIV itu kan sistem kekebalan tubuhnya akan turun. Jadi, kalau ketemu orang, kalau orang normal aja gitu, tanpa HIV, dengan sistem kekebalan tubuh, baik-baik saja, papasan dengan orang COVID juga kadang-kadang terinfeksikan, ya. Waktu di periodenya Delta atau Omikron dengan potensi penularan lebih cepat, gitu kan. Nah, itu potensinya akan terinfeksi lebih cepat. Itu tadi penjelasannya, gitu ya, Mukrim, ya. Sehingga potensi penularan baru saja yang paling besar itu melalui darah, kontak darah atau sumbernya adalah darah. Tapi tetap harus ada pintu masuk, pintu keluar, harus ada virus yang punya jumlah yang cukup banyak untuk menginfeksi, dan harus ada dalam kualitas hidup. Jadi, virusnya tetap dalam keadaan hidup. Itu baru punya potensi terjadi penularan, gitu. Yang kedua, bisa lewat jarum suntik. Karena jarum suntik itu kan bentuknya selongsong, ya. Kosong. Dan disitulah nanti darah akan ada disitu. Kalau untuk kesehatan lingkungan, bisa jadi kalau dia buang sampah limbah medis, limbah jarum suntik sembarangan, potensi bisa terinfeksi. Tetapi, harus jarum suntik bekas pakai yang fresh. Dan itu yang paling sering adalah buat teman-teman penasun, karena dia suntik akan bertukar-tukar. Satu kali oplosan itu bisa 10-20 orang pakai bersama-sama, gitu, disuntik-suntik, ganti-ganti, ya. Atau dia bisa dari pasien ke tenaga kesehatan. Karena mau nutupin tutupnya, ternyata ketusuk, misalnya seperti itu. Itu punya potensi terinfeksi di situ. Kalau tenaga kesehatan. Kalau kesehatan lingkungan, kemudian ngebuangin limbahnya, tapi sudah cukup lama, sudah kena tanah, sudah potensinya, sudah mati, kalau itu virusnya. Jadi, nggak mungkin akan terinfeksi itu. Potensi lain mungkin tetanus, sekali ya. Bukan itu, kalau dia sudah kena tanah-tanah. Mungkin seperti itu. Itu sudah kedua. Yang ketiga, lewat air susu. Air susu ibu secara vertikal. Dan yang keempat, donor darah. Tapi saya sangat yakin donor darah kita sudah sangat ketat. Jadi, pertama, dia anamnesa dulu. Pakai lembaran, isi. Punya riwayat nggak? Punya potensi nggak? Pernah melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan nggak? Punya perilaku berisiko nggak? Itu ditanya dulu. Jadi, itu tergantung dari kejujuran. Lanjutannya adalah dia screening. Jadi, setiap kantong darah akan dipakai, dia akan screening untuk HIV, untuk sivilis, untuk hepatitis B dan C. Kemudian, untuk daerah endemis malaria, dia akan screening malaria. Seperti itu. Oke, Mukrim? Bisa ya? Untuk dukungan ODA, untuk dukungan ODA, betul. ODA butuh sekali dukungan. Jadi, dia jangan... Dia ODA nih. Nggak mau temenan sama dia. Tapi dia harus butuh support. Kenapa? Karena ketika dia terinfeksi HIV, tanpa pengetahuan yang baik, bahwa HIV ada obatnya, dia akan berpikir dia akan meninggal aja. Beberapa daerah yang cukup terpencil, dengan ketersediaan ARV terbatas, keluarganya malah memasung dia di tengah hutan. Akhirnya meninggal aja di sana. Padahal saat ini nggak perlu dipasung. Bahkan bukan orang gila, kan? Orang dengan gangguan jiwa aja, nggak boleh dipasung, gitu kan? Nah, sehingga harus ada pengetahuan yang baik untuk dia tetap on ARV, dan bisa hidup dengan orang tidak terinfeksi HIV, punya kualitas hidup yang baik, perlu asupan gisi yang cukup, untuk membangun sistem kekebalan tubuhnya lagi, dan dia akan tidak menular ketika pakai kamar mandi bareng, pakai sendok bareng, pakai alat makan bersama, tinggal serumah, itu nggak apa-apa. Mungkin itu, Pak Nanang, terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, teman-teman, masih ada? Kalau tidak ada, kita ada siaping waktu nih, buat teman-teman. Ayo, teman-teman. Masih ada, Kak, yang mau bertanya? Oke, silahkan, Tri. Ada bedanya, maksudnya alat kitnya itu, kan ada yang gunakan sungkup, ada yang langsung dicilup aja, gitu. Pemeriksaannya, Pak. Masih ada, apa? Ada. Ya, Tri. Masih ada perbedaannya antara, maksudnya untuk mendiagnosa, Pak, pasien HIV, kalau menggunakan strip biasa, yang kit biasa, atau ada kan strip juga yang gunakan sungkup, itu apakah ada bedanya, atau bagaimana? Iya, Mbak Tri. Mbak Tri, Samolo-Molo itu gimana sih? Samolo-Molo, ini ya sebut. Makanya, Ibu, ada kejadian, di kelilingan, sayang, langsung seluruh, terus ada, pas dibawa, pas di, itu hasilnya positif. Pas dibawa di RSUD, terus dia menggunakan yang sumur itu, itu hasilnya positif. Oke. Jadi kita sekarang, ada dua nih ya, alatnya ya. Satu, alat pakai darah, itu yang ada di Fasiankes. Dua, alat pakai mukosa bukal, ambilnya dari antara pipi ini, gusi, dengan pipi, itu dipakai oleh teman-teman komunitas, pakainya dibilang oral fluid test, cairan liur. Nah, kalau cairan liur, itu bukan berarti nanti, oh, ternyata kalau odif berciuman, itu juga menularkan HIV. Nggak bisa, karena jumlahnya air liur itu, sangat sedikit virusnya. Tapi alat deteksinya, sangat baik, sehingga dengan jumlah virus yang sangat sedikit, itu bisa mendeteksi, gitu ya, antibodinya kebaca, lewat cairan oral itu. Nah, nanti dia ngambilnya, dia ngambilnya dari cairan oral, terus dia periksa. Nah, itu bisa dua. Namanya tetap, sorry pak ya, ada back sound ya. Itu namanya screening. Jadi, kalau namanya screening, tetap dia harus didiagnosa. Diagnosanya apa? Diagnosanya pakai alur diagnosanya, si Kementerian Kesehatan. Diagnosa yang kita pakai saat ini, pakai tiga rapid test, menggunakan darah, sampel darah. Nah, jadi nanti dia akan datang ke fasilitas kesehatan, periksa lagi dengan R1, R1 positif lanjut R2, R2 positif lanjut R3, bukan positif ya, reaktif. R3 reaktif, baru dinyatakan positif. Kayak gitu. Jadi, Ibu lagi, berarti untuk diagnosa harus tiga parameter, harus tiga itu ya Pak Mbak? Iya, tetap, untuk diagnosa pakai tiga rapid, Mbak Tri. ini pertanyaan yang disiap ya Pak, saya jawab ya Mbak Rizky ya. Jadi, kalau dia ada TBC, dan dia ada HIV, bisa bayangin deh, berat badannya pasti sangat kecil. Nah, sehingga kalau dia kemudian batuk berdarah, biasanya prioritasnya adalah, masuk dulu OAT. OAT dulu. Kenapa? Karena metabolisme obat juga cukup banyak, dan obat yang dia minum juga akan sangat banyak. Jadi, masuk dulu OAT, kemudian dua minggu, dia masuk lagi ARV. gitu. Jadi, prioritas yang mematikan kepada ODIF adalah infeksi tuberculosis. Itu dulu diobatin. Masuk OAT, dua minggu, masuk ARV kembali. Itu ya Mbak Rizky, terima kasih. Pak Nanang, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Silakan, masih ada kan teman-teman? Kita hitung, mundur. Lima, empat, ayo. Tiga. Silakan, teman-teman. Ada yang mau tanyakanlah kembali. Baik, Ibu, kalau nggak ada yang... Ibu bisa mohon nomor kontaknya, Bu. Ya. Muda Tulani. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya mau nitip-nitip aja kali ya, Pak. Bahwa jangan meragu, teman-teman, di level Puskesmas, diatasnya masih ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti ada level Dinas Kesehatan Provinsi. Dan setiap ARV, atau stok logistik untuk HIV, dan juga setiap obat IMS, itu ada juga yang disediakan oleh program. Jadi lewat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, nanti didistribusikan ke Kabupaten Kota, Kabupaten Kota Kelayanan. Demikian halnya dengan kondom. Jadi kondom juga didistribusikan secara bertahap, dari provinsi ke Kabupaten Kota, Kabupaten Kota Kelayanan. Jadi kalau tidak tersedia, dan terdiagnosa, teman-teman bisa koordinasi ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti untuk diteruskan ke provinsi. Demikian kali ya, Pan Anang. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang bertenan. Selamat bertugas. Jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Baik. Terima kasih, Ibu. Baik, teman-teman. Silakan kita ucapkan terima kasih pada Ibu Lani, dan kita doakan, agar Dr. Lani ini selalu memberikan kemampaan memanfaatan bagi sesama, dan tentunya apa yang Ibu Lani berikan di pembokalan ini, tentu sangat-sangat bermanfaat buat kita semua, dan menjadi ladang pahala buat kita semua. Terima kasih, Ibu Lani. Sehat selalu, Ibu Lani. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman tercapai terima kasih. Oke, terima kasih, Ibu Lani. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selalu. Iya, mohon materinya di-share, ya pasti nanti. Bulani mohon izin materinya di-share, Ibu. Ya, tadi bahkan kotaknya mohon izin ke-share. Misalnya, langsung di-share aja, Pak Anang. Materinya sudah ada, Pak. Materinya sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada, sudah ada. Oke, terima kasih, Ibu Lani. Baik, terima kasih, Ibu Lani. Baik, teman-teman. Kita ada saving waktu. Silakan gunakan waktu sebaik-baiknya. Saya serahkan ke Kania. Ada informasi? Silakan, Kania. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nanang. Mungkin saya sih hanya mengingatkan saja, Pak. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Dan untuk materi, untuk materi itu sudah saya update yang sampai hari ini. Itu di link yang biasa untuk absen. Di situ juga ada materi. Jadi, silakan kalian cek kembali materinya. Dan jangan lupa untuk rukun, ya, teman-teman. Masih banyak yang belum upload rukun di link yang sudah saya share di WA Grup Besar. Jadi, nanti rukun itu akan dicek terlebih dahulu oleh tim fasilitator. Kemudian nanti akan di-share ke fasilitator lintas program untuk dikoreksi. Jadi, nanti setelah kalian presentasi di rukun kedua, nanti ada masukan-masukan dari fasilitator lintas program. Jadi, silakan untuk segera di-upload, ya. Minggu ini harus sudah semua di-upload ke link yang sudah saya share. Itu aja sih, Pak Nanang. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih, Tania. Kita punya sapping waktu. Silakan teman-teman manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita nanti ketemu lagi di coaching per lokus, ya. Ada yang sekarang mungkin boleh, ya. Sekarang boleh nggak, Tania, coachingnya? Boleh. Boleh. Lumayan, kan, lumayan, nih. Ya. Oh, iya. Ya. Baik, teman-teman. Terima kasih, Bu Lani. Terima kasih, Dr. Lani. Ini jawaban dari Bu Lani untuk Bahu Maira, katanya di chat. Oke. Terima kasih, Bu Lani. Oke, izin live, ya. Terima kasih, Pak. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, teman-teman. Silakan untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Ya, untuk kelas 2 mungkin boleh stay di sini karena mungkin nanti dilanjutkan sesi coaching. Yang angkatan 9 mungkin bisa. Mungkin nanti boleh. Apa yang sudah janjian? Silakan untuk coach. Coach dengan coachnya masing-masing. Halo, Pak Pepen? Pak Pepen? Pak Pepen monitor? Sepertinya tidak ada. Tidak ada, ya. Oke. Baik. Kalau misalnya mau stay dulu, Mangga, silakan. Kalau yang teman-teman mau coaching, Mangga, yang angkatan 9 boleh lift. silakan nanti mungkin bergabung dengan coachnya masing-masing. Terima kasih. Yang kelas 2, Pak Nanang, mau coaching di sini? Ya, tapi saya mau lihat dulu ada jadwal pelaksana ya? Oh, gitu. Pak, ini ada jadwal nanti sebentar. Ada jadwal untuk PKP. Jam berapa PKP ini? Oh, ya, Bob. Jadi, saya bisa istirahat dulu ya, teman-teman. Langsung istirahat aja, lah. Ya, boleh. 19.45 nanti kita bergabung lagi di sini yang mau coaching. Untuk post-cast mas Nasal coaching hari ini. Halo. Oh, ya, Mangga. Silakan. Terima kasih ya, teman-teman. Kelas 9. Belum ada informasi Tekania dari Pak dari Pak Wawannya ya? Iya. Tadi sih, saya udah bilang katanya oke gitu aja sih, tapi nggak tahu nih kalau sama teman-teman. Mungkin bisa di-check di WA Group aja nanti sama Pak Wawan ya. Baik, Tekania. Nanti kalau misalnya ini nanti kalian join lagi aja di Zoom ini ya. Oke, Tekania. Terima kasih. Setelahkan kalau istirahat dulu aja. Ya, setelahkan ya. Ya, setelahkan ya. Kita ketemu lagi di sini ya, teman-teman. semuanya. Oke, selamat istirahat. Bu, Pak Nana. Nggak tahu nunggu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nana. Istirahat. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih juga, A-A-Muk.